ini sudah memakan asam garam yang cukup banyak ya jadi masa kerja udah banyak pengabdian udah lama baiklah semuanya nantinya ketika kita pendaftaran sudah dibuka nanti kita dari berbagai macam pelamar disini nanti ketika kita login ke akun SSJSN ya nanti disini akan teresinkronisasi langsung dengan data Dukcapil ya selanjutnya tersinkronisasi dengan data di Dapodik berikutnya nanti kita otomatis akan langsung terdeteksi apakah kita itu sebagai P1 atau kita sebagai P2 ataukah kita sebagai P3 ataukah kita disini nanti terdeteksi sebagai pelamar umum nah baru saja disini ada aturan terbaru ya teman yaitu yang baru saja disampaikan oleh Ibu Nuluk Suryani bahwasannya disini nanti ada 9 kategori di guru honorer yang wajib tes dengan cat UNBK pada seleksi P3K guru tahun 2023 tentunya ada juga teman-teman nanti yang langsung penempatan tanpa tes nah kira-kira bagaimanakah strategi kita agar kita lulus silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi baiklah soalnya disini setidaknya kalau misalkan kita rangkum ya ini nanti kalau misalkan kita kategorisasikan untuk peserta seleksi P3K guru tahun 2023 berdasarkan dari data bocolan terbaru dari kemdivoristek nanti setidaknya akan ada 9 kategori guru honorer yang wajib ikut seleksi dengan mekanisme catu NBK ya ada yang catu NBK murni namun juga ada yang catu NBK namun menggunakan mekanisme observasi nah setidaknya disini nanti ketika pendaftaran P3K guru 2023 ini sudah dibuka maka kita sebagai guru honorer yang terdaftar di dapodik maupun juga terdaftar di database lulusan PPG maka nanti disini kita akan membuat akun ya entah itu membuat akun ini bagi teman-teman yang belum membuat akun SSCSN kalau misalkan kita sudah punya akun SSCSN sebelumnya maka disini nanti kita akan langsung bisa login ya kemudian nanti disini nanti akan tersinkronisasi dengan data dokcapil itulah sebagai persyaratan yang utama untuk kita bisa melanjutkan pendaftaran dan kemudian dari filtering data dapodik kita di sekolah masing-masing disadmin kalnya berikutnya nanti kita secara otomatis akan terdeteksi apakah kita itu sebagai P1 nah P1 itulah guru honorer yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K guru tahun 2021 yang belum mendapatkan penempatan ya sampai di tahun 2022 ini nah disini nanti kita akan terdeteksi sebagai P1 termasuk juga P1 yang kemarin mengalami turun prioritas ya ini nanti untuk data P1 kita ini akan yaitu masih tersimpan teman dalam database ya sudah dikunci dan berikutnya apakah nanti kita akan terdeteksi sebagai P2 P2 itu siapa P2 itu adalah guru honorer yang masuk dalam kategori guru honorer K2 ya yang disini yang belum lulus passing grade atau mungkin juga guru honorer yang pendaftar baru nah kemudian yang ketiga apakah kita nanti akan terdeteksi sebagai P3 yaitu dari teman-teman guru sekolah negeri yang memiliki masa kerja lebih dari tiga tahun nanti kita akan terdeteksi sebagai pelamar prioritas yang ketiga kemudian ataukah kita nanti akan terdeteksi sebagai pelamar umum yaitu disini ada tiga kategori untuk yang pelamar umum ini dan setelahnya dari keseluruhan peserta baik itu P1 P2 P3 dan P4 ini nanti akan melaksanakan seleksi dengan mekanisme seleksi yang berbeda-beda jadi untuk yang pertama ini adalah kita bahas dulu dari teman-teman yang masuk dalam kategori penempatan ya jadi disini nanti ada dari teman-teman ini adalah nanti langsung penempatan nah siapa yang disini nanti langsung penempatan alias tidak dites kembali maka untuk yang langsung penempatan inilah dari teman-teman yang masuk dalam kategori P1 ya jadi P1 nanti tetap langsung penempatan tanpa ada tes kembali baik itu observasi maupun juga cat UNBK jadi untuk teman-teman yang P1 inilah utamanya yang pertama yaitu P1 tanpa formasi alias yaitu teman-teman yang tidak bisa resume ya pada P3 Kakuru 2022 kemarin tentunya lah mengacu pada permen perrb untuk yang P1 ini nanti tidak dites kembali jadi ketika pendaftaran disini dibuka kita login maka kita terteksi sebagai P1 nah asalkan disini ada formasi di arah kita kita bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan resume ya kalau misalkan sampai resume setelah itu nanti kita dipastikan akan langsung ditempatkan ketika sudah dibuka pendaftaran nanti kemudian untuk yang kedua itu adalah dari teman-teman P1 yang kemarin mengalami pembatalan penempatan inilah berdasarkan dari siaran pers kembali terbaru yaitu untuk P1 yang pembatalan sekitar ada 3043 itu nanti akan langsung ditempatkan juga jadi untuk kategori yang nanti langsung penempatan ada dua yaitu P1 tanpa formasi dan juga P1 yang pembatalan penempatan dan selanjutnya disini nanti akan ada ada syaratnya syarat untuk P1 ini bisa ditempatkan pada seleksi P3K Guru 2023 nah syaratnya apa saja syarat yang pertama itulah tersedianya formasi jadi kita nanti bisa ditempatkan asalkan di daerah kita ini membuka formasi ya formasinya berlebih sehingga nanti tetap direngkeng dari P1 ini asal kita ketahui bahwa P1 itu adalah terdiri dari empat bagian ya yaitu P1 yang dari THK2 nah kemudian P yang disini adalah P1 berasal dari guru sekolah negeri kemudian P1 dari lulusan PPG yang keempat ini adalah P1 dari guru sekolah swasta tentunya untuk penempatan P1 itulah dari ketersediaan formasi yang ada dan juga disini nanti didasarkan pada linearitas ijazah yang kita miliki dengan formasi yang dibuka ini maka nanti akan dilakukan pengurutan ya diurut ini adalah diberikan ke yang THK2 kemudian sisanya diberikan kepada yaitu THK2 kepada guru sekolah negeri kemudian sisanya ke lulusan PPG dan yang keempat ini adalah diberikan kepada yaitu dari teman-teman guru sekolah swasta yang sudah P1 dan selanjutnya ini adalah sebuah informasi yang mungkin akan membuat kita agak sedikit kaget ya bahwasannya disini nanti akan ada tambahan yaitu peserta yang yaitu mengerjakan seleksi dengan cat UNBK teman-teman nah siapa saja yang nanti mengikuti cat UNBK ini adalah ada dua kategori yaitu kategori pertama ini adalah terdiri dari ya nanti kita akan mengerjakan soal dengan menggunakan mekanisme cat UNBK yaitu disini adalah dari teman-teman yang termasuk dalam kategori P2 ya P2 dan juga P3 ini adalah kabar terbaru ini nanti kita akan mengikuti seleksi dengan menggunakan mekanisme cat UNBK jadi disini nanti untuk P2 dan juga P3 ini nanti akan ikut dengan cat UNBK mulai dari P2 yang TP atau kita masuk dalam kategori P2 atau guru honorer kategori 2 kita kemarin sudah bisa mendaftar dan melanjutkan sampai resume namun kita kalah perengkingan sehingga kita tanpa penempatan kemudian P2 yang tidak bisa resume artinya ketika formasi itu sudah tidak ada kemarin sehingga kita kan tidak bisa ya untuk melanjutkan pendaftaran kemudian P2 pendaftar baru nah P2 pendaftar baru itu dari mana asalnya nah P2 pendaftar baru itu misalkan seperti ini jadi ketika di tahun 2021 atau 2022 ini saya itu adalah sebetulnya THK2 ya saya seharusnya masuk P2 namun ketika itu ijazah S1 saya ini belum keluar misalkan misalkan ijazah saya ini masih ijazah D2 atau D3 misalkan kemudian dalam lambat laun berjalannya waktu ini saya menempuh pendidikan S1 misalkan nah kemudian di tahun 2023 ini saya sudah punya S1 misalkan nah kemudian nanti ketika kita login maka kita akan terdeteksi sebagai pendaftar baru P3HK guru 2023 ya dikarenakan di tahun kemarin ini kita belum bisa membuat akun misalkan atau mungkin teman-teman yang belum tahu informasi sehingga ketinggalan informasi ya kemudian yang keempat itu adalah P3 yang TP nah P3 yang tanpa penempatan itu adalah sama artinya dengan tidak lulus ya teman nah dikarenakan kemarin untuk hasil observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah guru senior Janungka Pangawas itu adalah disana kemudian pada akhirnya ditemukan nilai sehingga disana itu direngking untuk penempatannya nah bagi P3 yang TP statusnya atau tanpa penempatan ini nanti kita juga ikut dengan cat UNBK ini ya menggunakan mekanisme cat UNBK kemudian untuk P3 yang kemarin gak ada formasi di daerahnya sesuai dengan yang relatif ijasa atau mungkin formasinya habis untuk penempatan P1 ini adalah kita nanti juga akan cat UNBK nah kemudian yang ke enam ini adalah P3 pendaftar baru atau tambahan masa kerja nah untuk yang ini dari mana asalnya nah P3 akan mendaftar baru misalkan ini adalah kita itu dulu gak pernah mendaftar karena gak tau informasi misalkan atau pendaftaran kita ini telat gitu teman atau dulu kita terdeteksi sebagai P4 namun berjalannya waktu ini masa kerja dapat di kita ini bertambah sehingga nantinya kita akan terdeteksi sebagai yaitu P3 ya nah untuk yang P3 dan juga P2 ini memang nanti menggunakan mekanisme cat UNBK namun disini nanti perlu kita ketahui bahwa disini ada ketentuan ya nah ketentuannya ini adalah untuk P3 dan P2 ini nanti cat UNBKnya menggunakan yaitu soal observasi jadi disini nanti menggunakan cat soal observasi observasinya itu seperti apa tentunya observasi itu sama halnya dengan observasi yang dilakukan di tahun kemarin ya yaitu melalui mekanisme seleksi verifikasi dan juga kesesuaian nah silahkan teman-teman baca kembali untuk mekanisme meskipun nanti untuk mekanisme yang terbaru seperti apa ini belum ada update-nya namun untuk gambaran dari soal-soalnya itu kurang lebihnya adalah seperti itu dan disini perbedaannya dari yang kemarin untuk observasinya ini adalah yang mengobservasi itu bukan lagi kepala sekolah guru senior dan juga pengawas sekolah ya jadi yang mengobservasi ini adalah kita sendiri nanti jadi observasi diri sendiri bukan KS dan sebagainya nanti adalah kita observasinya itu menggunakan yaitu komputer cat UNBK ya ini adalah soal observasi kalau misalkan kita mungkin bisa apa ya setelah itu mengistilahkan itu sama halnya dengan kita itu mengisi questioner tentang diri kita sendiri seperti itu teman-teman jadi ini adalah untuk yang enam mekanisme dengan cat UNBK dan yang seterusnya siapa saja yang lanjutan untuk nanti menggunakan cat UNBK dan disini nanti untuk teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar umum ini nanti juga menggunakan cat UNBK ya ini juga menggunakan cat UNBK namun nanti akan ada bedanya antara cat UNBK yang dilakukan oleh yang diikuti oleh P2, P3 dengan cat UNBK yang diikuti oleh P4 atau pelamar umum jadi untuk yang pelamar umum itu yang nanti masuk dalam kategori yang harus cat UNBK itu adalah diantaranya ya kita yang masuk dalam pelamar umum murni ya diantaranya ini yang pertama yaitu guru sekolah negeri yang masa kerja diapodiknya ini kurang dari 3 tahun ini nanti kita akan mengikuti cat UNBK kemudian berikutnya yang kedua ini adalah dari teman-teman guru sekolah swasta entah itu masa kerjanya setahun, dua tahun, 15 tahun, atau 30 tahun pun nanti kita juga akan terteksi sebagai pelamar umum ya yaitu dari data satmin kal kita bahwa kita itu guru sekolah swasta dan yang ketiga inilah teman-teman lulusan PPG ya nah syukur-syukur nanti teman-teman lulusan PPG yang tahun 2022 kemarin yang angkatan 1 tentunya mungkin sudah punya serdik kalian bisa nanti ikut ya untuk seleksi P3K yaitu melalui formasi pelamar umum ini jadi nanti akan ada tiga yang ikut cat UNBK yang seperti ini nah kemudian untuk mekanismenya bagaimana ketentuannya nah untuk ketentuan yang cat UNBK untuk yang pelamar umum itu berbeda dengan yang disini nanti untuk P2 dan P3 yaitu cat UNBK nya itu adalah dalam mekanisme seleksi kompetensi seperti yang tahun kemarin yaitu seleksi kompetensi itu terdiri dari 4 kompetensi yang diuji yaitu kompetensi teknis kemudian kompetensi manajerial kompetensi sosiokultural dan juga kompetensi wawancara jadi kalau misalkan seperti ini kita bisa merangkumnya yaitu dari 9 kategori yang nantinya guru hunduran ini wajib ikut cat UNBK itu adalah yang pertama P2TP kemudian P3 yang tidak bisa resume kemudian P2 pendaftar baru kemudian P3TP kemudian P3 tidak bisa resume dan juga P3 pendaftar baru kemudian berikutnya adalah guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun kemudian guru swasta dan juga lulusan PPG namun demikian semoga saja nanti untuk yang P2 P3 meskipun menggunakan cat UNBK dan hanya observasi semoga nanti ini akan lebih memudahkan kita ya untuk bisa lulus dikarenakan apa? dikarenakan tentunya disini yang masuk P2 P3 ini sudah memakan asam garam yang cukup banyak ya jadi masa kerja sudah banyak pengabdian sudah lama semoga nanti bisa lebih mudah untuk kita bisa lulusnya oke demikian semoga bermanfaat dan salam sukses untuk semangat kita semuanya semoga nanti kita lulus ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati